We just covered the song! Welcome to Breakout! I'm Poi William. I'm Cheryl Shea. And guess what? Hari ini kita mau ngomongin Canadian singers. Banyak banget dari Canada nih, penyanyi-penyanyi yang sebenernya keren-keren banget. Tapi kita gak tau kalau mereka tuh dari Canada. No, a lot of people know that they're from Canada. Okay, you guys know Justin Bieber is from Canada. Okay, Drake is from Canada. Hey, let's talk about Bieber. Okay, fine. Justin Bieber! Okay, dia sekarang lagi phenomenal banget. Dan kita berdua disini, we're both believers. Karena dia sangat keren! Dan ada pokoknya survei yang bilang yang tadi ya dulu ya benci sama Justin Bieber. Sekarang malah jadi Bieber, malah jadi fans ya. Aku salah satunya cuma aku gak di tahap benci. Aku suka Justin Bieber cuma suka aja. Biasa aja gitu ya? Biasa aja. Tapi sekarang semenjak dia keluarin lagu-lagu yang bertubi-tubi keren. Aku jadi Bieber! Parah sih. I remember all his songs from 1 to 10, I think. I remember all of it ya? I remember all of it. Gila, keren banget. Tapi anyway, Justin Bieber ini lahirnya di kota London, di Ontario. That's in Canada. Tapi dia dibesarkan di Stratford. Yes, keren banget. Dan juga Justin Bieber ini ya dari all his hits over here. Five of them udah masuk Billboard charts. Did you know that? Exactly. And bener-bener ngalahin kayak recordsnya Adele, Kalahin recordsnya Ariana Grande. Everybody. Taylor Swift. Keren banget. Tapi anyway, Justin Bieber ini emang perjalanan karirnya panjang. Dari tahun 2007 dia itu ditemui sama, He started singing like on the side of the road. Sama Scooter Brown and Usher. Exactly. Terus sekarang, he's a phenomenal star. Okay, next up. Langsung aja kita mainin salah satu this phenomenal clip. Check it out. The greatest rappers from Canada as well. Akhirnya dia lagunya itu bisa masuk ke dalam top 10 Billboard. Yes. Which is Hotline Blink. Dan ini juga di cover sama banyak banget musisi guys. Kayak dari Alicia, Cara. Ada juga... Siapa ya? Everybody's covering it. And Sharon covered Hotline Blink. Yeah. Like a lot of musicians covered Hotline Blink. Exactly. Dan lagu... Maksudnya Drake ini, With the Hotline Blink song dia tuh berharap banget bisa jadi nomor satu. Karena dia belum pernah ada nomor satu on the billboards. Tapi mentokohnya di nomor dua. But that's okay. That's all good. That's pretty sweet. It's okay, Drake. Maybe he has to find another like love story first to write. Probably. 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 Tapi enak banget lagu itu sampe dibikin parodi segala gitu. Gara-gara dance movie dia. Yes. Bener banget. Okay. Anyway, next step. Kita mau ngomongin this next one also. From Canada. His name is Shawn Mendes. Yes. Shawn Mendes. Oh my gosh. Dia itu... Men suaranya tuh keren banget. Awalnya ditemuin di Vine. Where he start covering songs for 15 seconds. So Shawn Mendes ini Vine star yang pertama lah bisa dibilang ya. Yang bisa menjadi mainstream musician. Yang mendunia banget. Exactly. Sekarang aku mana-mana ga dengerin lagu itu tuh di radio. Stitches. Stitches. It's all there. Dan yang lebih hebatnya lagi nih. Dia itu baru umur 17 tahun. Wow. Dan dia bukan asli Kanada. Dia bukan asli dari Kanada. Cuman dia besarnya di Kanada. Dia besarnya di Kanada aja. Dan dia selalu bilang kalo itu sebenernya hometownnya dia walaupun dia orang Portugal. Alright. Dan sekarang dia juga baru keluarin singleton baru. It's called I Know What You Did Last Summer. It was with Camila Cabello from... From Fifth Harmony. Fifth Harmony. They're dating. They are dating. Okay, anyway langsung aja. Let's play Shawn Mendes. Check it out. That was the weekend when I can't feel my face when I'm with you. Alright. The weekend disini, he is like... Favoritnya banyak banget musisi ya. Kalo misalkan aku liat dia performance di acara-acara besar gitu di luar. All these musicians are standing up. Give them up with Asians. Standing up with Asians. Pokoknya keren banget. Anyway, dia ini waktu itu lahir di Toronto. Pindah ke Scarborough. Yaitu juga di Kanada. Dan guess what? Dia tuh sebenernya orang Ethiopia. Orang tuanya dua-duanya orang Ethiopia yang bermigrasi ke Kanada. Yes. Dan dia itu sebenernya nama aslinya is Abel. Abel to Shafa. Ya. Kalo bisa kan orang memuing dia juga bisa Abel XO. Abel XO. Ya banyak kan. Kan itu Instagramnya Abel XO. Ya that's why people call him Abel XO. Abel XO. By the way, before we move on to weekend, I wanna congratulate him dulu. Karena dia tuh banyak banget dinominasi juga for the American Music Awards. And also album is coming out soon. Like a full one. Yes, I know. Oh sebenernya, it's already out. Dan dia itu sebenernya udah punya dua album guys. Termasuk ada album release kemarin itu. Tapi yang album pertamanya itu ga sesukses yang baru keluar sekarang. Yang judulnya Earned. So like a lot of them are like kids. Dan dipake juga di soundtrack- soundtrack film. Tapi he just gonged. Gonged. Okay, next up. Kita ngomongin ya. Kali kita ngomongin dari Canada, dari tadi kita ngomongin cowok-cowok. Okay. Let's talk about the girls. Ada Carly Rae Jepsen yang nyanyi, Hey, I just met you. You guys know that one? Hey, say. Ya, jadi dia ini dari, Ya, jadi dia ini dari, So dia ini waktu itu, kalau ga salah Syar, Juara tiga di Canadian Idol. Okay. Yes. Basically, ya. She was in Canadian Idol ya. Canadian Idol, juara tiga. Dan dia ini juga berasal dari British Columbia. Dan this girl is so amazing. Mungkin bagi kalian yang mikirnya dia tuh nyanyi lagunya kayak, Hey, I just met you. Sebenernya waktu dia di Idol itu, Wah, dia tuh bisa nyanyiin like this high ass, note ass song. Yang beda-beda gitu ya. Yeah, she's great. And she's just a really great songwriter juga, Karena juga lagu-lagunya dia yang menciptakan. Speaking about lagu-lagu, Dia nanti ada project baru, Then she can have a new song for Christmas, Judulah Last Christmas. Wow, I can't wait. I can't wait either. Let's play you like her recent one, This is I Really Like You. Check it out. Okay, that was Carly Rae Jepsen with I Really Like You. Hey, next up, let's talk about Avril Lavigne. Yes, let's go. Kalau misalkan kita ngomongin Canadian musicians, Gak boleh lewatin Avril Lavigne. Exactly. Okay, jadi dia ini emang termasuk music legend ya, Menurut aku ya. Legend. Karena dia udah mencetak banyak banget records, Dan dia juga sebagai perempuan di dunia industri musik, She is also very like impactful. Impactful, that's right. Dan dia ini dinobatkan sebagai top 10 most impactful singers ya, That in Canada. Wow. Wow. Bukan hanya singer say, ladies aja just in general. Yes, okay. Dan dia ini juga not only is she a great songwriter, A great musician, Tapi ternyata dia itu is a great producer. Yes. And she is Canadian. And she is Canadian. Do you know where she is from? She is from where boy? Okay, jadi waktu itu, She is from the Greater Naphanie. Right. She grew up in Greater Naphanie, Tapi lahirnya bukan di Greater Naphanie. She was born in another place, Tapi karena dia itu besar di Greater Naphanie, Makanya kita semua tahunnya dari situ, Temen-temennya dia dari situ. Dia selalu kalau kemana-mana pasti bilang bahwa, I am from Greater Naphanie, Canada. Wow. Dan itu sebenernya kayak tempat yang rada kayak pinggirnya Canada gitu ya? Ya, it's like on the outskirts. Hmm, on the outskirts. It's pretty cool. Okay, anyway. It's also idea, let's play you this Avril song. Yes. Tapi first of all guys, Dia ini juga, Dia sekarang lagi mempersiapkan album barunya Nick Carter. And Nick Carter is from Backstreet Boys, If you know. Then he's having a solo album, And Avril Lavigne is working on it with it. Alright, makanya jalan kemana-mana. We'll be right back. That's a little bit about Avril Lavigne. Alright. Okay, we're going to talk about Michael Bublé. Dan Michael Bublé ini juga berasal dari Canada. That is right. Do you know where he is from? From? He is from Barnaby. Okay, jadi disitu, Itu kota ketiga paling besar di British Columbia, Di Canada. British Columbia as I say a state. You can say that. Yes. Think about Michael Bublé, Dia ini salah satu artis favorit aku banget. Why? Bukan hanya lagu-lagunya dia keren, Dia juga di-dub sebagai like the Canadian Frank Sinatra, Which I don't know if you agree or not. Tapi yang keren nih, I like his every Christmas specials. Yes, emang bener banget. Karena nih ya guys, Sebenernya aku masih mau ngomongin yang Frank Sinatra itu. Oh go ahead. Karena emang Michael Bublé ini, Dulu itu suka kalau audition-audition gitu, Nyanyi lagu-lagunya Frank Sinatra and VG. He moved over to LA. Untuk karirnya. Untuk karirnya dan audisi dengan lagu-lagunya Frank Sinatra. Makanya disebutnya kayak, Hey you the Canadian Frank. Langsung diambil sama David Foster. Anyway, speaking about Christmas, Michael Bublé nanti akan ada quorum set Christmas juga di Hollywood. This Christmas specials are always epic. Banyak artis-artis yang udah ikutan. Dan salah satu musisi yang akan terlibat tahu nih. Who? 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 Ada Celine Dion juga. Dan pokoknya banyak, Michael Bublé temen-temen musisi yang keren-keren dan banyak. Yes. Dan banyak pasti yang mau kolaborasi sama dia juga. Yes. Anyway guys, If you guys miss Michael Bublé, Like I do. Check it out. Alright, now let's talk about Celine Dion. Okay, Celine Dion ini sebenernya, Originally from Canada. Celine Dion is from Quebec guys, In Canada. Oh my gosh, I love Quebec. Kamu udah pernah ke sana belum? Aku belum pernah ke Quebec. Aku juga belum pernah ke sana tapi. Then why do you love it? Karena my brother has been there for holidays. Oh bagus. And sering kayak kirim foto-foto gitu kalo di sana. Is that really good? He says it's peaceful then. Wow, Celine Dion comes from a really nice city. I like that. Yeah. Okay, jadi dia datang dari Charlemagne Quebec. Itu juga ada di Canada. And anyway, Celine Dion, kita banyak yang dari, yang tau bahwa dia itu sebenernya dari, like, Perancis. Hmm, yeah. Jadi kalo misalnya di Quebec itu guys, The main language is still French. Dimana Celine Dion itu jadinya, mother language-nya, Bahasa Perancis. Bahasa Perancis. Nah, dia akhirnya memutuskan untuk berbahasa Inggris, semenjak dia dikasih soundtrack. Itu di tahun 90, untuk menyanyikan lagu My Heart Me Home. That is Titanic. Tapi anyway, dia juga pernah merekaman emas, di tahun 1983. Can you imagine that? 1983. That's like a whole, that's time back ya? Yeah, that's like a, like, old school. Exactly. Tapi anyway, dan itu di Perancis. Okay, dan dalam bahasa Perancis semuanya. So, ada cerita lucu nih, ternyata. Baru si Cheryl cerita ke aku, bahwa, Celine Dion waktu nyanyi lagu My Heart Will Go On, dia tuh gak tau artinya apa. Karena dia gak bisa ngomong Inggris sama sekali. Jadi waktu itu dia gak denger demo. Jadi waktu itu dia cuma denger demonya doang guys. Abis itu dari situ, dia yang pelajari notasinya, oh pembawaan nyanyinya seperti ini. And she just sang it. Padahal dia gak ngerti artinya apa. Kamu kebayang gak sih pada jaman itu ya? 50 oke. Maybe recording udah membaik, tapi tetep harus ngulang lagi dari awal kalau salah. Kalau salah. Tapi yang bikin aneh, dia ini gak ngerti apa-apa. Dia gak tau dong ini artinya apa. Tapi kok bisa dapet feel-nya keren banget. That's how music speaks ya. That is Celine Dion. Kalau misalnya udah notasi, udah ini, mungkin pembawaannya she just knew what it was about. It's Celine Dion. She can do anything with her voice. Hey, we're gonna play You My Heart Will Go On by the way. Jadi kalian tau nih ya, sebagus apa sih sebenernya nih. Padahal dia gak ngerti liriknya. But are we gonna close the show, Sublimia? We are going to close the show. Yes, we are. Alright guys, thank you so much for watching. Don't forget to follow Boi's Twitter. I'm at BoiWillyArm. And my Twitter is at CherylChinafia. And your Instagram? My Instagram is CherylChinafia. BoiWilliamTujublas. And we'll see you next time. I'm BoiWilliam. And this is My Heart Will Go On. Every night in my dreams.